Sekitar 1,2 juta kepala keluarga di Jawa Barat memerlukan tempat tinggal yang layak sehingga keberadaan rumah susun menjadi sangat penting bagi masyarakat. Namun di saat kebutuhan rumah semakin banyak, ketersediaan lahan pun semakin sempit. Keberadaan rusun awal atau rumah susun vertikal bisa menjadi solusi bagi kota-kota besar di Jawa Barat. Sekitar 1,2 juta kepala keluarga di Jawa Barat memerlukan tempat tinggal yang layak sehingga keberadaan rumah susun menjadi penting bagi masyarakat. Namun di saat kebutuhan rumah semakin banyak, ketersediaan lahan pun semakin terbatas. Ketua Komisi 4 TPR Provinsi Jawa Barat Imam Budi Hartono mengatakan keberadaan rusun awal atau rumah vertikal bisa menjadi solusi untuk kota-kota besar di Jawa Barat yang masih banyak pemukiman kumuh yang harus ditata. Imam menekankan rusun awal yang dibangun pemerintah harus lengkap dengan fasilitas di dalamnya seperti fasilitas kesehatan, air, area publik, dan juga lapangan olahraga. Masih banyak backlog ya. Backlog itu orang yang tinggal rumahnya itu nggak layak. Satu rumah itu bisa tiga, empat kepala rumah tangga gitu. Oh ya ini solusi banget, karena memang sekarang sangat dianjurkan rumah-rumah vertikal supaya resapan air, ruang terbuka hijaunya juga diterpihara dan fasilitas yang di dalamnya juga diberikan oleh pemerintah. Sementara itu Wakil Ketua DPR Provinsi Jawa Barat, Ine Purwadewi Sundari berharap ada standarisasi dalam berbagai pembangunan di Jawa Barat termasuk pembangunan rusun awal. Ini menjelaskan standarisasi pembangunan diperlukan agar prinsip efisiensi serta efektivitas dalam pembangunan bisa dilakukan pemerintah dan manfaatnya dapat dirasakan secara penuh untuk kesejahteraan masyarakat. Masih banyak yang merasa miskin belum memiliki rumah, mungkin ini menjadi solusi yang bisa didapatkan. Ada standarisasi dalam pembangunan baik Rusunawa, baik pembangunan-pembangunan yang dari Jawa Barat agar efisiensi dalam pembangunan, kemudian efektivitas dalam pembangunan dan manfaat dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat ini dapat dirasakan secara penuh untuk kesejahteraan masyarakat. Kumas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.